Pemirsa warga Bukit Duri telah memberikan hak suaranya kelurahan Bukit Duri tercatat memiliki 56 TPS yang tersebar di 12 RW. Lantas bagaimana situasi terkini pencoblosan di Bukit Duri, Jakarta Selatan? Langsung saja kita bergabung bersama dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Andini Anissa. Ismail, bagaimana situasi terkini pencoblosan di Bukit Duri? Apakah warga mulai membadati TPS? Kondisi terkini dari TPS 52, dari Pesta Demokrasi yang dapat kita laporkan dari sini, terlihat bahwa warga-warga mulai berbondong-bondong memasuki dari TPS 52 ini. Dapat saya laporkan dari TPS 52 ini, pihak panitia pun sudah mulai menghimbau kepada warga-warganya untuk segera datang ke TPS 52 untuk memberikan hak suaranya. Nah, nantinya juga TPS 52 ini akan berlangsung selama dari jam 7 pagi hingga jam 11 siang. Dapat saya laporkan, ya sih, bahwa tadi sempat ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sempat mendatangi TPS 52 ini untuk memantau bagaimana jalannya prosesi pemungutan suara di TPS ini. Kepentingan dari Komnas HAM RI ini adalah untuk melihat bagaimana TPS yang menjadi rekomendasi Komnas HAM kepada KPUD ini secara khusus berlangsung. Karena memang dapat yang kita ketahui bahwa kondisi di Bukit Duri ini atau kawasan Bukit Duri ini merupakan salah satu kawasan yang hasil dari relokasi dari pemerintah setempat. Dapat saya laporkan juga, ya sih, bahwa ada beberapa perbedaan dari putaran kedua di TPS 52 ini. Mengingat bahwa hari ini jumlah daftar pemilih tetap di TPS 52 ini berjumlah 514. Dimana sebelumnya pada putaran pertama sejumlah 636. Hal ini terjadi akibat dari adanya beberapa warga dari Bukit Duri ini yang sudah direlokasi ke Rusun Rawabebek. Ya sih? Ya, Ismail. Apakah ada warga yang mengalami kendala dalam pencoblosan hari ini? Seperti mungkin tidak terdaftar dalam DPT? Sejauh ini yang dapat saya laporkan bahwa warga-warga hasil dari kami tadi berbincang dengan warga sekitar Bukit Duri ini tidak ada permasalahan terkait formulir-formulir yang harus disediakan oleh warga Bukit Duri ini. Formulir-formulir mereka tercatat lengkap dan lainnya sudah terdaftar oleh pihak setempat atau oleh panitia di TPS 52 ini. Dan saya dapat laporkan juga untuk terkait dengan pengamanan dari TPS 52 ini, pihak kepolisian kemudian pihak TNI juga sudah mulai mengawasi jalannya dari pemungutan suara di TPS 52 ini. Selain itu, ya sih, warga Bukit Duri sempat kami tadi berbincang di pagi hari tadi, mereka menyatakan bahwa sejak pukul 3 subuh mereka, warga Bukit Duri, berinisiatif untuk menyisir seluruh TPS-TPS yang ada di kelurahan Bukit Duri ini yang berjumlah 56 TPS agar mengantisipasi adanya intervensi-intervensi dari oknum-oknum tertentu sehingga membuat warga Bukit Duri berubah hak suaranya. Dan itu sudah dilakukan oleh warga Bukit Duri dan tidak terjadi apapun di TPS 52 ini. Selain itu, ya sih, saya dapat laporkan juga ada beberapa harapan yang diharapkan oleh beberapa warga Bukit Duri ini. Di antaranya ada tiga hal yang dapat saya rangkum. Pertama adalah mereka berharap agar gubernur terpilih nantinya dapat memberikan pembaruan-pembaruan tertentu kepada mereka sehingga dapat menguntungkan warga Bukit Duri juga. Selain itu juga, mereka berharap warga gubernur terpilih nantinya juga memenuhi janji-janji yang mereka sudah ikrarkan saat kampanye-kampanye. Dan terakhir, ya sih, dapat saya laporkan yang paling penting yang diharapkan oleh warga Bukit Duri adalah jika memang nanti akan terjadi relokasi selanjutnya. Mereka berharap gubernur nantinya dapat memberikan rusun dengan status hak milik bagi warga Bukit Duri. Ya sih, itu sekian yang dapat saya laporkan dari TPS 52 Bukit Duri ini. Baik, terima kasih Ismail Reza dan Juru Kamera David Siparani. Baik, terima kasih.